. Supporter PSS Sleman ngamuk sob. Seperti orang kesurupan. Lalu turun ke lapangan, mengejar wasit, dan mengajak baku hantam dengan wasit. Pasalnya, PSS Sleman dibantai oleh Persija Jakarta 31 di kandangnya sendiri. Iya. PSS Sleman menjadi tuan rumah, namun kalah 3-1 dari Persija Jakarta. Mengira kekalahan tersebut ada campur tangan wasit, lalu ada salah satu supporter PSS Sleman, masuk ke lapangan sob. Dan mengejar wasit, pengen ngajak baku hantam sob. Lantaran tim kesayangannya kalah karena wasit bermain curang katanya. Dan dinilai lebih menguntungkan Persija Jakarta, beberapa supporter Sleman yang lain ikut turun ke lapangan, dan ini menjadi catatan hitam lagi sob. Kepada persepak bolaan Indonesia, padahal sebelumnya, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-19. Namun gagal, lantaran terjadi kerusuhan oleh supporter Arema. Namun oleh FIFA Indonesia dikasih kesempatan kedua, yaitu menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17. Namun lagi-lagi ada supporter Tolol, yang akan mencoreng kepercayaan FIFA lagi. Ini bisa jadi FIFA akan membatalkan Piala Dunia U-17. Lantas, apa tanggapan kalian melihat supporter Tolol, yang masuk ke lapangan itu? Silahkan tulis komentar Anda di bawah ini. Terima kasih telah menonton!